Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatmu semuanya Dimanapun saudara baru ada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Berbagi informasi Dikutip dari media online repolita.com Dengan judul Detik-detik Salman Rusdi si penghina nabi Ditikam 15 kali saat manggun di New York Kini kondisinya kritis Salman Rusdi seorang penulis buku yang penuh kontroversi Desatanik Farsis atau ayat-ayat setan Ditikam 15 kali saat dirinya manggun di sebuah acara Di Catau Kua New York pada Jumat 12 Agustus 2022 waktu setempat Sang penulis kini kondisinya kritis Menurut sejumlah laporan Salman Rusdi kini masih menjalani perawatan di rumah sakit Dan kondisinya kritis Peristiwa mengenaskan itu terjadi Terjadi saat Salman Rusdi menghadiri sebuah acara yang digelar di institusi Catau Kau Kua Acara itu terbuka untuk umum dan dihadiri ribuan orang Awalnya Salman Rusdi dipanggil oleh pembawa acara Dan diperkenalkan Ia pun naik ke atas panggung Hingga akhirnya Ia tiba-tiba ditikam oleh seseorang berkali-kali Dan mengalami luka leher dan bagian dada Menurut CNN Polaku penikaman yang belum diketahui identitasnya itu Telah ditangkap dan ditahan aparat kepolisian setempat Akibat insiden penikaman itu Panggung acara yang merupakan acara sastra itu pun Berubah jadi panggung berdarah Orang-orang yang hadir berlarian Ketakutan keluar acara Petugas yang langsung bergerak berhasil menangkap pelaku tak lama kemudian Agen Salman Rusdi yang mengurus penerbitan karya-karyanya mengatakan Kondisi Salman Rusdi belum stabil dan masih dirawat intensif di rumah sakit Menurutnya organ tubuh sang penulis mengalami kerusakan parah Dan berpotensi cedera permanen Dari beberapa laporan lainnya dalam peristiwa itu Disebut bukan saja Salman Rusdi yang mendapatkan serangan Namun juga moderator acara bernama Henry Reiss 73 tahun Ia dilaporkan mengalami cedera di bagian wajah dan juga dirawat di rumah sakit Seorang jurnalis AP yang menyaksikan penikaman Salman Rusdi itu mengungkapkan Serangan berdarah itu berlangsung amat cepat Sekitar 20 detik Sosok Salman Rusdi Salman Rusdi dikenal sebagai penulis Yang sayangnya banyak menuai kecaman khususnya dari kalangan negara muslim Karena tulisannya yang penuh kontroversi Yang paling terkenal adalah tulisannya dalam buku ayat-ayat setan Karyanya ini banyak dilarang beredar di banyak negara mayoritas muslim Karena dianggap menghina sosok Nabi Muhammad SAW Dalam buku karangannya itu Salman Rusdi menceritakan tokoh bernama Mahon Yang banyak disebut merujuk pada nama Muhammad Iran resmi melarang buku ayat-ayat setan pada tahun 1988 Bahkan setahun setelahnya pemimpin Iran Ayatullah Khomeini Sampai mengeluarkan fatwa Salman Rusdi halal untuk dibunuh Iran juga menawarkan imbalan hingga 3 juta dolar AS Bagi siapa saja yang berhasil mencabut nyawa Salman Rusdi Salman Rusdi lahir dari keluarga muslim India Dan dia sudah menjadi warga negara Amerika Serikat Sejak tahun 2016 dan tinggal di New York Awalnya ia sempat tinggal di Inggris Kemudian bersembunyi di New York Hingga mendapatkan status warga negara Amerika Serikat Sempat jarang muncul ke publik dan menggunakan nama Samaran Hingga sejak insiden 11 September 2001 Salman Rusdi berani muncul dengan nama asli lantang Bersuara hingga saat ini Simbel berita atau artikel asli Suara Nah inilah saudara ku ya situasi yang terjadi Informasi Nah disini saya sahabatmu hanya bisa berpesan bagi siapapun Agar Mari kita sama-sama untuk tidak menghina Simbol-simbol agama apapun Saya disini melalui media ini hanya bisa mengingatkan Untuk tetap menjaga kurukunan antarumat beragama Dimanapun kita berada Di seluruh dunia Sibuklah mempelajari ajaran agama masing-masing Keyakinan masing-masing Setelah itu sibuklah mempraktikkan ajaran agama itu dalam kehidupan sehari-hari Maka insya Allah Kedamaian akan terwujud Dagi mereka-mereka Yang menjalankan ajaran agama Dengan baik dan benar Ini bolehlah orang mengatakan kebebasan Tapi jangan bablas Bebas berpendapat oke Bebas berkarya boleh Ya bebas ber Inspirasi boleh Tetapi jangan menyinggung Banyak orang lain Ya apalagi Ini terkait masalah agama Ujung-ujungnya ini repot kawan Repot Ya Jadi sekali lagi Siapapun mudah-mudahan bahasa Indonesia ini Saya menggunakan bahasa Indonesia Mudah-mudahan Seluruh manusia di dunia Apapun bangsanya Apapun bahasanya Apapun agamanya Mengerti apa yang saya maksud ini Yaitu Tentang pentingnya Memelihara Menjaga Kerukunan Antarumat beragama Di seluruh dunia Jadi tidak perlu lagi Salim menghina Salim menjelekkan Simbol-simbol agama tertentu Itu tidak boleh Ini saja kawan Semoga apa yang saya sampaikan ini Ada manfaatnya Dan tolong bantu bagikan video ini Kawanku semuanya Thank you very much my brother The old people in the world Saya pakai bahasa Inggris Karena ini yang kita bahas Bahasa orang-orang Yang paham bahasa Inggris Yang di luar sana Jadi mudah-mudahan paham semuanya Terima kasih sahabatku Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia Melihara dan ikatkan kerukuman Antarumat beragama Dimanapun berada Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh